Oke kalau misalnya kita tarik sedikit tarik garis ke belakang Wilson gitu selama terjadinya atau katakanlah selama aktifnya KPK Komisi Anti Rasuah di Indonesia gitu kita melihat bahwa banyak sekali kasus yang melibatkan profesi hakim dalam tindak bidana korupsi, suap dan juga gratifikasi. Betul sekali ini sedikit apa ya mengecewakan tentunya bagi masyarakat dimana hakim yang seharusnya menentukan hukum di Indonesia namun ternyata mereka juga terlibat dalam kasusnya ada suap menyuap di dalamnya. Iya ini menekar beberapa kasus yang telah ditangani KPK tersebut dalam menyasar hakim di Indonesia ya ini bukan kali pertama Wilson ini banyak sekali katakanlah sudah masuk kesekian kalinya puluhan kasus menyangkut hakim-hakim tersebut. Betul sekali mereka seharusnya bertugas sebagai penegak hukum berdiri di garis akhir namun sayangnya tak lepas dari godaan dan juga jeratan tindak bidana korupsi. Kita akan bahas bersama dengan aktivis anti korupsi ada Bang Tama S. Langkun selamat siang Bang Tama. Selamat siang ya Kak. Baik. Bang Tama Sama boleh minta tanggapan ya atas OTT ya atas OTT dugaan kasus korupsi, suap dan juga penerimaan dana, aliran dana terhadap hakim, panitra dan juga pengacara di pengendalian negeri Surabaya beberapa waktu atau dini hari ini. Yang pertama tentu saja kita menyayangkan ya artinya kalau kita bicara soal upaya pemberantasan korupsi, KPK itu banyak sekali ya menangkap oknum-oknum di sektor peradilan. Dari mulai hakim, ada advokat, ada panitra dan lain-lain ya bahkan misalnya dari penerimaan hukum seperti kepolisian pun juga ada. Nah ini lagi-lagi kembali berulang artinya ada banyak hal kemudian dari perspektif pencegahannya, upaya pemulihannya. Ini apa yang sudah dilakukan? Karena tentu saja ini akan menjadi pertanyaan juga bagi KPK, bagaimana kemudian sistem pencegahan di sektor peradilan hukum, kemudian bagaimana upaya reformasi peradilan yang bebas korupsi dan akuntabel, kemudian bagaimana pengawasan dari Mahkamah Agung misalnya, ini menjadi variable-variable yang kemudian akan menjadi bahasan di luar publik sehingga seperti ini kemudian tidak terjadi luar kontak. Baik, Bang Tama biasanya apa yang alasan dari hakim ini? Mungkin mereka tergoda dengan penyuapan, apakah memang ada fasilitas yang dirasa hakim ini tidak mencukupi sehingga mereka tergoda seperti itu? Atau ada hal lain, alasan lain dari hakim-hakim ini? Kalau kita bicara soal apa namanya kebutuhan ya, hakim ini kan salah satu yang mendapatkan remunerasi, artinya dalam konteks apa namanya sistem-sistem penggajian atau penghasilan tentu saja sudah tidak lagi menjadi perdebatan, artinya kebutuhan hakim, gaji seorang hakim tentu saja sekarang sudah dianggap cukup gitu ya. Nah kemudian ini yang memang yang terjadi kalau kita bicara soal konstruksi kasusnya, apalagi misalnya ini bicara soal penyuapan. Kalau penyuapan itu kan suap-menyuap ya artinya yang dicari siapa memberi suap, siapa penerima suap, mana janjinya, yang terakhir apa niat jahatnya. Nah kalau kita berangkat dari struktur tersebut, tentu saja kalau kita bicara soal suap-menyuap, ini sudah bicara soal corruption by greed gitu ya. Bukan keselakahan ya, kalau corruption by need, karena kebutuhan, kan kita sudah jawab tadi ya, artinya secara penghasilan sudah dianggap mumpuni gitu ya. Nah kemudian terjadi lagi, ini berarti sudah corruption by greed karena keselakahan tadi. Ini yang kemudian memang menjadi hal yang selalu terjadi gitu. Nah kemudian yang lain-lain sebetulnya kita juga harus lihat ya, ketika kita bicara soal peradilan, itu kan bicara soal pencarian keadilan. Artinya bicara soal ada orang yang memuatkan keadilan di sana, ada upaya pendekan hukum di sana, tentu saja kalau bicara soal menang kalah, ini yang kemudian selalu jadi upaya untuk bagaimana kemudian ada yang memberi takimu minta, ada juga pola-pola atau modus-modus yang memang advokatnya yang menawarkan dan memang geragam sekali, tipe dan polanya. Oke, Bang Tama kalau misalnya melihat bagaimana kasus-kasus menyangkut hakim ini sudah begitu banyak terjadi di Indonesia dan kata-kata sampai dengan saat ini melihat bukti yang sudah terjadi barusan ini berarti belum ada perubahan yang cukup signifikan gitu. Dan kalau misalnya kita menghitung bahwa indeks korupsi di Indonesia ini begitu banyak dan salah satu faktor penyuman terbesarnya adalah korupsi yang terjadi di lembaga peradilan. Miss-nya ini di mana Mas? Lubang permasalahan yang paling besar ini pertanggung jawabannya ada di mana Mas Tama? Ya tentu saja kalau kita bicara soal reformasi peradilan itu ada banyak sekali memang variable-variable yang perlu diperbaiki ya. Yang pertama tentu kita sudah bicara tadi soal bagaimana sistem penggajian itu dilakukan. Artinya harapannya proporsional, itu sudah dilakukan. Nah artinya tahap selanjutnya apalagi yang perlu diperbaiki? Tentu saja dari fungsi-fungsi pengawasannya. Nah kalau bicara soal pengawasan itu ada internal, ada eksternal. Internal itu ada makamah agung dengan bawasnya misalnya. Eksternal kita juga perlu minta pendapat dari Komisi Judisial bagaimana KY sebagai lembaga negara yang mengabuk pengawasan terdapat kini ini kemudian kok berulang lagi. Nah ini artinya menjadi hal-hal yang kemudian kita perlu perbaiki ke depan. Termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya KPK ini kan banyak menangkap. Banyak sekali yang ditangkap dari oknum-oknum dari penyakit hukum. Nah bagaimana? Apa jalan keluarnya? Oke. Mas Tama tapi kalau bicara mengenai Komisi Judisial, ranah atau tupoksinya dianggap terbatas begitu. Cuma menyangkut hakim. Sementara kita lihat juga dari kasus ini gitu. Pengacara, panitera yang hitungannya tidak masuk dalam tupoksi Komisi Judisial juga terlibat. Ini apakah perlu ada yang diubah atau diupgrade dari aturan hukum atau ranah wewenang pihak-pihak pengawas ini? Ya tentu saja itu juga menjadi variable lain ya. Artinya kita menganggap bahwa Komisi Judisial ini salah satu lembaga yang memang perlu juga untuk diperkuat. Dalam kegiatan perkuat, kalau bicara soal Komisi Judisial, dia kan hanya misalnya melihat soal perilaku atau konetiknya hakim. Artinya di luar dari itu bagaimana putusan yang kemudian memang berat sebelah, ada masalah soal teknis peradilan dan segala macam, itu tidak masuk dari aspeknya Komisi Judisial. Nah kita berharap Komisi Judisial juga diperkuat dari urusan yang seperti itu, sehingga kemudian dia bisa berdaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan di sektor peradilan, khususnya berhubungan sama hakim. Nah hal lain yang kemudian juga kita harus lihat, ini soal rekam jejak. Jadi memang juga Mahkamah Agung ketika dia mempromosikan hakim, dia harus mempertimbangkan juga rekam jejaknya. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu ini bagaimana nih kode etiknya? Jadi antara pembinaan dengan promos jabatan, ini bisa berbanding terus. Jangan kemudian ketika orang yang punya rekord, misalnya pernah mebebaskan, harus dilihat lagi, tidak dipelajak lagi, nah ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian. Kalau kita bicara soal penangkapan terhadap hukum hakim, itu kan hampir sebagian besar orang-orangnya tentu punya rekam jejak yang memang dipertanyakan. Dipertanyakan ya, saya tidak berani mengatakan ini rekam jejaknya gak bagus, gak bagus, itu satu jelek atas seperti apa, tapi lebih gila dipertanyakan misalnya kalau bicara soal penangkapan. Penangkapan ini kan juga informasi yang resmi kita masih tunggu ya, kira-kira siapa sih yang kemudian mau ditangkap. Tapi misalnya kita harus lihat juga misalnya, kan sudah mulai ada muncul beberapa nama, kemudian lagi-lagi perlu ada konfirmasi dengan KPK, nah kita lihat rekam jejaknya. Kalau misalnya hakim ini gimana sih secara pengawasan, dia pernah gak ngelanggar kode etik? Pernah gak misalnya kalau bicara berantasan korupsi, misalnya membebaskan kasus korupsi yang kemudian itu dianggap kontroversial? Nah ini kan juga hal-hal yang harusnya juga diperhatikan oleh Mahkamah Agung, ketika dia melakukan upaya-upaya promosi, menempatkan hakim dan lain sebagainya, sehingga jangan sampai kemudian kita disodorkan hakim-hakim yang punya masalah secara integritas. Nah ini yang menurut saya juga perlu kita jadikan catatan ke depan. Nah Bang Tama mungkin kan tadi kalau misalnya untuk mengubah wewenang dari Komisi Yudisial, mungkin juga supaya cakupannya bisa lebih luas, itu kan mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena butuh pembahasan yang lebih dalam lagi. Nah bagaimana dengan yang terlihat, yang bisa dilakukan sekarang? Apakah perlu ada lagi untuk misalnya refresh lagi tadi, integritas dan juga kredibilitas dari hakim yang sudah sekarang, untuk jangka pendeknya agar hal ini tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat bisa lebih percaya dengan proses hukum di Indonesia? Ya, agenda yang paling besar bicara soal reformasi peradilan kan banyak panjang. Ada bicara soal kewonan dan sebagainya. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Dalam konteks jangka pendek, tentu saja fokus pada kasusnya. Ini juga dituntut ketegasan dari Komisi Merantasan Korupsi, artinya KPK, seberapa dia berani memberikan sanksi yang maksimal, seberapa dia kemudian melakukan upaya-upaya, dari si sanksinya maksimal, dari upaya pemulihan-pemulihan aset, segala macamnya juga dilakukan secara maksimal. Jadi kita berharap ini jangan beri swap, siapa yang terima swap, tapi harus dilihat ini siapa pelaku utamanya. Nah ini menurut saya juga menjadi hal yang kemudian kita harus tantang kepada Komisi Merantasan Korupsi. Ini artinya upaya-upaya untuk sanksi yang maksimal, ini juga perlu dilakukan. Yang kita lihat kan sebetulnya sanksi maksimal untuk para pelaku tindak-tindak korupsi, ini kan nggak menyeluruh. Dia hanya misalnya perkara-perkara yang dianggap mungkin viral, dianggap menarik perhatian publik, tetapi perkara-perkara yang lain misalnya, ini nggak kemudian kata. Jadi ada yang kita sebut dengan istilah disparitas. Yang satu perkaranya ini mirip, tapi yang ini lebih ringan, yang ini berat misalnya. Nah ini tantangan kepada KPK kemudian dalam menuntut kita berharap utamanya maksimal. Apalagi pelakunya adalah hakim. Orang yang diminta mewakili Tuhan dalam tanda kutip ya, menuntutkan keadilan. Ini yang menurut saya, jangan teman-teman KPK nanti kalau memang terbukti, kasusnya maksimal. Itu yang pertama yang kedua tadi kita bicara tentang reformasi peradilan, artinya Mahkamah Agung ini juga harus lagi-lagi menjadi tamparan begitu, menjadi kritik bagi lembaga Mahkamah Agung, kemudian untuk melihat problem-problem apa yang harus diperbaiki, termasuk komitmennya untuk melakukan reformasi di sektor peradilan. Ini yang menurut saya dilakukan ke depan, jangka pendek dan juga jangka pacar. Oke, terakhir kalau begitu Bang Tama. Apakah Bang Tama atau bagaimana Bang Tama melihat inisiatif, kemudian juga dukungan dari pemerintah serta kementerian hukum dan HAM terkait, serta pihak-pihak lain yang berada dalam lingkup pembuat kebijakan tersebut, bisa mendukung upaya dari reformasi peradilan tersebut? Ya, sebetulnya sangat ya, kalau kita bicara soal pencegahan, ya tentu saja semua aspeknya harus berfungsi, harus berjalan. Karena kalau, walaupun sudah dipisah ya, ada yang namanya bicara soal kekuasaan yudisi, tetapi tentu saja partisipasi harus dari semuanya. Pemerintah juga harus terlibat, jangka pemerintah, masyarakat pun juga harus proaktif. Artinya kanal-kanal pengaduan, itu harus dimaksimalkan. Masyarakat melapor di sisi lain, jangan laporannya banyak, tapi yang diresponnya sedikit. Nah, ini juga menjadi tantangan sebetulnya bagi pemerintah, maupun misalnya sektor peradilan yang dalam halnya adalah misalnya makanan, 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 dan cejaran yang bawah, begitu. Mekanisi komplennya, bagaimana mekanisi pengawasannya, kalau dia, andisi, dan lain sebagainya, ini menurut saya juga menjadi variable yang harus sama-sama diperbaiki. Baik, semuanya bersinergi untuk membuat hal yang baik, bukan bersinergi untuk membuat, tadi ya, melihat celah-celahnya. Betul sekali. Ini kan kalau korupsi kerjasamanya penjahat dengan penjahat. Nah, kita juga berharap orang-orang baik dikerjasamalah. Jadi kan pemerintah, mahkamah agung, dan lain sebagainya, termasuk komisi udisi. Baik, nanti kita awasi bersama Bang Tama. Terima kasih. Bang Tama Eslangkun, aktivis anti korupsi, telah bergabung bersama kami di MNC News Today. Tama Eslangkun, aktivis anti korupsi,